Hai iya jadi ada coba ada bayati ada Nahawan ada ciharkah itu untuk untuk yang suasana nyantai pakai bayati suasana biar terlihat khidmat pakainya Nawar suasana sedih pakai sobat itu bukan riwayat cara baca cara melakukan cara melakukan riwayat namanya cara lagu jadi orang Arab itu mereka punya punya lagu khas gitu Bu orang Arab kan ada 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 seni mereka di bangsa Arab itu punya seni sebagaimana bangsa barat punya seni bangsa barat nadanya itu do re mi fa solasidu gitu kan itu nada tangga nada Nah untuk menjadi sebuah lagu nanti kumpulan dari tangga nada tadi gitu kan Nah di bangsa Arab ada ada juga itu jemput tadi itu ya ada sobat dan hawa dan jiharkah dan sebagainya itu adalah tangga irama-irama nada itu bisa dipakai untuk baca Quran dipakai lagu dipakai apa bisa semua jadi nada itu tangga nada nggak hanya untuk baca kumpulan untuk lagu pun Oh ini lagu yang pakai Nahawan ini yang lagu pakai sobat ini lagu pakai bayati gitu saya bisa menjelaskan sampai sini karena saya bukan ahlinya saya bukan saya nggak bisa nggak bisa ngajarkan Nahawan bayati apa itu tahu sih kalau nada ini Oh ini bayati Oh ini Nahawan Oh ini jiharkah ini sobat masih banyak tahunnya tapi untuk mengajarkan kesampaian saya nggak bisa bukan ahlinya itu cara cara melakukan tangga nada lagi saja gitu nah sedangkan yang kedua baru riwayat yang sampai tanyakan tadi riwayat ada asim nafe ibu nukasir gitu itu periwayatan al-qur'an nah waras itu salah satu perawinnya nafei sehingga saya nah hafes periwayatnya asim nafei punya dua perawi salah satunya waras asim punya perawi dua perawi salah satunya hafes nah ada yang baca ada yang baca sin ih dinassirat al-mustatim ada yang baca dengan sobat ih dinassirat al-mustatim pakai sobat ih dinassirat al-mustatim enggak berubah nggak berubah kalaupun berubah maknanya tetap sama padahal tak diganti ya tapi maknanya tetap sama Allah lebih tahu jenis kelamin bajik yang dilahirkan oleh siapa istrinya Imran dan memang laki-laki bukan tidak seperti perempuan oleh sadhakarukal unsa syubah syubah itu perawinnya asim temennya hafes bacanya wala'u a'lamu bima wadu'tu wala'isadzakarukal unsa Allah berbih mengetahui jenis kelamin anak yang aku melahirkan maknanya sama meskipun bacanya satunya wadu'tu wala'isadzakarukal unsa jadi nggak berubah makna pembacaannya beda-beda tapi maknanya sama ada ada makna yang mungkin menambahi melokapi contohnya awulamastu munnisa awulamastu munnisa itu maknanya megang tapi saling megang saya megang istri saya istri saya megang saya jadinya berhubungan badan lamastu tapi dibaca awulamastu munnisa lamnya pendek kalau sekedar lamasa berarti megang saja nggak saling megang ada dua makna ini satunya makna hakikat satunya makna majas didahulukan yang mana kata imam syafi'i harus didahulukan makna hakikat dan asal kata lamasa langsung megang bukan hubungan badan makna jauhnya majasnya hubungan badan didahulukan makna lems makanya megang istri membatalkan bumbu makna imam syafi'i jadi secara dasar maknanya ya nggak ada perubahan tapi mungkin ada ada tambah-tambahan yang bisa menyebabkan perbedaan hasil istihan dibedakan apa ya bedakan antara langgam dan riwayat Al-Quran kapan munculnya langgam itu dari zaman dulu orang-orang Al-Quran sudah punya lagu wang cara melakukan itu sudah sudah ada cuma diberi nama Nawan Sika Ciharka itu sobat dan sebagainya itu seingat saya abad ketiga ratusan yang membuatkan orang-orang Mesir karena Mesir kan peradabatnya sudah sangat lama sekali ya peradabat dari zaman apa teronkorun kan ya dari zaman-teron zaman bahwa Mesir itu lama jadi sudah ada lagu zaman dulu mereka punya tipikal sendiri lagunya diteliti-teliti oh dikasih nama gitu oh yang ini untuk sedih kita kasih nama sobat ini biar sadu biar romantis gitu kasih nama Nahawan ini lagu standar Oh dikasih nama apa bayati gitu ya dikasih nama bayati itu pun nanti ini masih bayati bayati macam-macam ada bayati yang disebut koror ada bayati jawab ada bayati jawab-jawaban gitu ini masih bayati tapi tinggi Oh kita sebut ini penamaan saja kalau asal dari zaman bahwa orang Arab udah punya lagu ya sebagaimana orang Jawa orang Sunda punya lagu kan ada ciri khasnya kan Pak ya Minang itu Pak orang-orang Minang kalau buat lagu ada ciri khasnya Pak ada nadanya beda dengan nada orang orang Sunda Sunda beda dengan Jawa sama-sama seruling kalau yang nih orang Jawa saya bisa ini seruling Jawa Nah kalau yang nih orang Sunda saya bisa bedakan ini seruling Sunda nah ahli-ahli kesenian bisa belajar dibelajari Oh kalau mau buat lagu ala Sunda seperti ini 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 ada orang Afrika saya lupa namanya Hori pembaca Al-Quran di YouTube pun banyak bacanya itu seperti gending-gending Jawa tapi di Afrika di Afrika Irama Padang Pasir Murotan itu sendiri iramanya sendiri yang mempopulerkan siapa namanya saya lupa suaranya melengking-melengking gitu Pak nggak beraturan tapi menurut orang-orang Al-Hijjah seorang-orang Najd itu indah itu iramah dan Najd di Riyad itu ada sendiri Allahu Akbar Allahu Akbar melengking panjang sekali Ashadu Allah ilaha illallah gitu kalau didengarkan di sini mungkin itu lagu apa gitu ya tapi kalau kita dengerinya di alam yang padang pasir gersang kadang panasnya ekstrim kadang dinginnya ekstrim memang yang cocok lagu itu Pak iya jadi cara adhan pun beda-beda tergantung kesenian masyarakat masing-masing ya ayyuhannas inna khalaqanakum min zakari wabuqsa waja'alna kum syaubah wabuqba ilah dita'arufu hai manusia kamu ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan lalu kamu jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersungguh-sungguh agar saling mengenal iya jadi ya haram atau tidak melakukan Al-Qur'an dengan tadi enggak pendapat yang wartaman tidak haram selama tajwidnya terjaga terus gitu kalau pakai bayati itu asalkan tajwidnya tetap terjaga nggak masalah tapi kalau tajwidnya ada usaha wadduh awal ya salah nggak boleh karena dunia harus pendek jadi dalam usaha bako itu namanya tilawatu Qur'an bilmaqomad dengan makomad itu atau kadang-kadang disebut dengan mujawadan kadang disebut dengan mujawadan bukan murottal Nah kalau sampai cari Syekh Khalil Mahmud Fusari mujawadan biasanya itu pakai pakai enakoman yang paling terkenal saat teru jagad raya sampai sekarang di dunia Arab itu Syekh Abdul Basin Hai jadi yang menjadi inspirasi semua kore sampai sekarang namanya Syekh Abdul Basin buka saja tilawah-tilawah Syekh Abdul Basin itu dari Mesir dari Tufi itu membaca Al-Qur'an 30 juz pakai itu kadang-kadang pakai awal kanker pakai jiharkah pakai soba pakai jiharkah dan sebagainya ya boleh asalkan tajwidnya sudah benar jadilah jenatuk tahkim di musabakoh tilawatu Qur'an yang model ini nanti akan ada satu pakar tajwidnya pakar lagunya ada sendiri dan pakar adanya cara pembawaannya ada tiga tajwidnya tajwidnya salah suaranya mendayu-danyu seperti struling gitu ya tapi tajwidnya salah suaranya boleh benar tajwidnya tapi salah kita banyak dibedakan antara cara melakukan dan cara membaca membaca dibahami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati